Oke kali ini kita akan review untuk mesin pemotong hidrolis 5399 merek Inovatec ini kondisi mesinnya jadi yang terbaru menggunakan LCD layar yang lebih lebar untuk bodi juga lebih kokoh strukturnya tak menggunakan hidrolisnya Oke langsung saja kita coba kan kita tes dan nyalakan ini layar utamanya tekan untuk yang terbaru ini jadi tampilan di layar menunya juga lebih lekat lebih bagus juga jadi disini ada untuk nanti posisi pisaunya atau sisirnya disini ada nanti input untuk dianggap berapa yang kita inginkan kita coba sesuai dan juga di sebelah sini ada tiga mode ya ini ada mode manual mode program program ini jadi nanti kita sesuaikan kita ingin potongan dianggap berapa dan seterusnya ada beberapa input lalu di divide ini ada input untuk menentukan kita mau potongan berapa ukurannya lalu ada juga di menu select ini kita bisa untuk menyimpan input yang kita inginkan klik seperti ini lalu ada menu setting ini ada bahasa ini cek untuk maintenance ini ukuran parameter ada kecerahan layar dan juga ada untuk maintenance juga ini ada juga untuk kalkulator lengkapnya jadi lebih lengkap nah untuk di mesin ini jadi manual booknya lengkap ya ini sudah tersedia di dalam mesinnya tinggal di clap ada di instruction nah ini ini sangat lengkap ada kontennya dokter isi untuk penjelasannya lengkap juga mulai dari bagian-bagian mesinnya dan tombol-tombolnya juga lengkap disini ini penjelasan untuk screennya bisa dilihat untuk parameter nya juga lengkap disini tinggal disesuaikan dilihat oke langsung saja kita coba untuk mencoba untuk potongannya ya kita coba mesinnya nah kita coba juga untuk yang hidrolisnya presenya kita injak dia akan turun nah ini jika menggunakan hidrolis ke kanannya jadi kita injak presenya akan turun jadi untuk membantu presenya agar lebih kuat oke disini ada untuk sisir manualnya juga nah ini kita kalau ingin manual kita puter nanti yang bagian dan juga yang terbaru jika kita tangan menyuntut sensor tangan dia akan ada peringatan di sebelah sini jadi sensor tangannya berfungsi dan lebih jangkip seperti ini ini ada tombol kita coba untuk potong kertas ya jadi lebih kuat dan lebih cepat juga untuk proses dengan masing yang terbaru ini ini untuk hasil potongannya berapa bentuknya hasilnya presisi bagus nah kita coba model program ini tinggal di set berapa kita sesuaikan di 450 jika menggunakan kertas yang panjang atau bisa juga jika menggunakan kertas yang pendek kita coba untuk yang kedua kita isi dan coba kita akan otomatis jalan ke 50 jadi untuk settingan selengkau kita geser disesuaikan jadi untuk menu ini menu ini bisa disimpan programnya, tinggal klik save kita ingin simpan di angka berapa save dia akan menyimpan untuk review mesin pemotong hidrolis 5399 mark inovatec semoga video review ini bermanfaat salam dari kami sukses selalu